harganya 1,9 1,9 udah dapet OPPO A5 2020 dengan Snapdragon 665 ini dia yang paling mencelak ini ada Vivo V20 harganya berapa mas Vivo V20 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya semoga selalu baik-baik dan kali ini saya sudah sampai di Nusantara dengan mas siapa ini bisa diperkenalkan Ali ini saya bersama ownernya dari Nusantara ada mas Ali bagaimana mas penjualan hari ini alhamdulillah lumayan lancar seperti hari ini kurang lebih ada 8 unit 8 unit jadi kali ini kita akan sedikit mereview tentang sisa HP karena memang ini laku banget di kawasan sini ini tempatnya dimana mas? ada mas daerah sini? kalau mungkin yang lebih familiar itu orang-orang sini mungkin ketika perapatan cabai itu lebih dikenal kalau untuk alamat lengkapnya sih perapatan dusan cabai Desa Mbendo Kecamatan Gondang oke teman-teman jadi di daerah Bendo Kecamatan Gondang ya teman-teman perbatasan tulungagung jadi buat teman-teman yang di daerah perbatasan Gale bisa ke lokasi ini ya dekat tepatnya di perempatan cabai di daerah Mbendo dan amatan Gondang oke teman-teman langsung aja kita lihat beberapa HP yang ada di Nusantara pun ya kita lihat langsung ke unitnya oke teman-teman dan ini dia HP beberapa HP yang tersedia di Nusantara pun ya jadi ini yang pojok ini Reno4 ya mas Ali ya? Reno4 ya full set garansi jalan Reno4 full set garansi jalan ini harganya berapa mas Ali? kurang lebih 4 juta lah ini Reno4 di harga 4 juta ya nanti bisa koleng-koleng enaknya berapa oke yang sampingnya ini ada Oppo A92 lengkap ya ini harganya berapa? A92 full set itu 3 jutaan nah harganya 3 jutaan lebih dikit teman-teman bisa nego bisa koleng-koleng aja siapa tau cocok ya di harganya untuk yang sampingnya ini ada Oppo A5 20-20 dengan RAM 3 internal 64GB kelengkapannya ini pasti full set ya mas Ali ya? full set itu full set sudah ada skin carbon tinggal pakai ya? itu harganya 1,9 1,9 sudah dapat Oppo A5 20-20 dengan Snapdragon 665 nya mantep banget ya ini dia yang paling mencelak ya ini ada Vivo V20 harganya berapa mas? Vivo V20 hampir sama dengan Reno4 4 jutaan lebih dikit nah ini dia teman-teman bagi yang pengen HP yang mentereng banget ini ada Vivo V20 terbaru banget dari Vivo ya harganya murah aja 4 jutaan lebih dikit langsung aja Jabri yang ada kontak di bawah teman-teman untuk selanjutnya ada Vivo Y19 lengkap ini mas Ali ya RAM 6 internal 128 harganya berapa mas? 2,2 nah 2,2 ya teman-teman ini deretan Vivo ya ini 3 ini yang saminya ada Y17 harganya berapa mas Ali? Y17 ini unit chest jadi cuma HP chest nggak ada cardis itu 1,8 1,8 Anda sudah bisa mendapatkan Y17 dengan RAM 4 internal 128 nah mantep banget ya teman-teman untuk yang low budget ini ada pilihan beberapa pilihan di bawah 1 juta ini ada di bawah 2 juta ya ini ada Vivo Realme C2 ya Realme C2 RAM 3 RAM 3 full set 1,4 1,4 untuk Realme C2 sampingnya ini ada Samsung A10 ya Samsung A10 ya Samsung A10 udah ada skin carbon 2 internal 32 ini juga lengkap 1,2 1,2 udah dapet Samsung dengan internal 32GB murah banget ya mas Ali ya ini yang sampingnya ini ada Oppo A20 dengan RAM 3 harganya berapa ini mas? A20 RAM 3 32 itu 1,4 1,4 ya teman-teman murah banget jadi untuk yang selanjutnya ini HP J3 Samsung J3 2016 harganya berapa masa ini? ini lengkap ya 800an 800 udah dapet J3 teman-teman sementara sampingnya ini J2 Prime J2 Prime HP charge unit sama charge itu 700an lah 700an nanti bisa nego ya nanti Jafri aja langsung semua masih bisa nego untuk yang selanjutnya ini mas ada apa ini? Redmi 3S Pro oke 3S Pro RAM 332 udah ada jari 800an juga wah mantap sekali ya untuk yang sampingnya yang putih nih mas yang putih itu Redmi 2 RAM 1 internal 8GB udah 4G cuma 600 600 mantap jiwa udah 4G ya buat sekolah online yang mantap nih dan sampingnya ini ada Redmi 5A Redmi 5A RAM 2 16 itu itu full set juga kisaran 800an wah mantap sekali ya teman-teman ya untuk yang sekolah online itu Redmi memang sangat bersahabat teman-teman untuk yang sampingnya ini yang hitam ini ada Redmi 6A Redmi 6A 2 16 mulus lengkap itu juga sedikit di atas 5A 900an nah 900an dapat Redmi 6A ya teman-teman yang hitam ini sama mas harganya yang gold gold itu sama cuma kondisi fisik kurang semulus yang hitam sih oh nanti bisa turun ya sedikit di bawah standar lah oke mantap jiwa untuk yang selanjutnya ini ada Mi 5X lengkap ini mas ya Mi 5X lengkap itu speknya udah lumayan sih harganya RAM 4 itu harganya cuma 1,2 loh mantap jiwa ini teman-teman Redmi 5X dengan RAM 4 dengan internal 32GB lengkap hanya dengan 1,2 ya harga 1,2 udah dapet RAM 4GB oke mantap jiwa kita lanjut ke Redmi lagi teman-teman ini ada Redmi Note 4X 2 unit ya gold sama silver berapa ini ini RAM 332 yang snap versi snap kalau Note 4X nanti kan ada yang snap ada yang mediatek ini kisaran 9 900an wah 900 masih di bawah 1 juta men ini murah sekali ya di Nusantara pun miliknya mas Alexis oke kita lanjut ke Redmi 6 ini yang internal 332 ya sudah fingerprint berapa ini dual camera 1 jutaan 1 jutaan udah dapet fingerprint di belakang layar oh bukan di dalam ya di belakang layar jadi di belakang tempatnya oke nah ini terakhir teman-teman ada Redmi Note 8 ini open dos aja kelihatannya masih bagus ya Redmi Note 8 464 itu ya 2 juta boleh nego lah 2 juta tipis aja negonya karena masih sangat bagus ini teman-teman masih open dosbook aja oke jadi buat teman-teman yang minat dengan HP-HP ini ya nanti bisa kontak di bawah nanti saya kasih nomor telepon dari Nusantara punya sendiri oke teman-teman terima kasih yang sudah mengikuti saya dari awal sampai akhir ya gimana Mas Ali nanti yang minat untuk HP-nya bisa gimana bisa silahkan bisa Jafri langsung atau bisa via WA tanya-tanya dulu atau bisa langsung datang ke toko oke teman-teman jadi jika teman-teman minat dengan unit yang ada di bawah ini yang tadi sudah saya review silahkan Jafri aja ke nomor yang ada di deskripsi ya jangan lupa subscribe dan komen ya jangan lupa like-nya terima kasih sampai jumpa lagi